Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Chelsea Zee Yuk simak resep-resep aku sampai habis Untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya Agar gak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku Assalamualaikum teman-teman, bikin roti bantal dan sobek dalam satu adonan yuk Ini udah aku siapkan, ragi instannya dengan air hangat kuku Kemudian bahan keringnya ada tepung, gula dan 2 butir telur Kocok lepas 2 butir telurnya, kemudian masukkan raginya Lalu mixer sampai setengah kalis, jika sudah setengah kalis Masukkan mentega 100 gram dan sejumput garam, kemudian mixer sampai kalis lagi Dan jika setelah kalis, ini adonannya, akan aku diamkan selama 1 jam Atau sampai mengembang 2 kali lipat, tutup dengan kain bersih Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, jangan lupa dibuang udaranya Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, 4 atau 5 bagian Kemudian bulatkan semua adonan Lalu ambil 1 adonan, ini untuk roti bantalnya Diambil, lalu kemudian diroll, lalu digulung seperti di video Lalu masukkan ke loyang ukuran 10 x 7,5 cm, rapikan Lalu untuk yang kedua, ini satu bagian besar, kita bagi menjadi beberapa bagian Bulatkan dan ambil bagian kecil yang sudah dibulatkan Kita roll spin Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian seperti di video Kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini Lalu dapatkan di samping-sampingnya atau di bawahnya Kemudian kita masukkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin Jadinya seperti ini Kemudian minim semua adonan menjadi 5 loyang Roti bantal dan roti sobeknya Ini sudah siap kita baking Disini aku baking menggunakan oven mito heat MO77 Selama 25 menit dengan api atas bawah di suhu 150 derajat Atau boleh menyesuaikan oven teman-teman di rumah ya Udah jadi nih, 5 roti, 2 roti sobek dan 3 roti bantal dalam 1 adonan Ini empuk banget Dan seretnya juga bagus ya teman-teman Kemudian untuk yang roti sobeknya Nih, aku belah ya, bagus banget Ini gampang banget dan enak banget Menikmatinya dengan teh hangat Selamat mencoba dan terima kasih Assalamualaikum teman-teman Kita bikin roti ombri, yuk siapkan bahan-bahannya 75 ml air hangat dan 11 gr lagi instan Sisihkan, siapkan tepung 80 gr gula pasir, 2 butir telur dan ragi yang sudah kita buat tadi Kemudian mixer semua bahan Dan masukkan susu secara bertahap Disini aku pakai susunya 150 ml Tengah kalis, masukkan garam dan margarin 100 gr Kemudian mixer sampai semua adonannya benar-benar kalis Disini aku menggunakan stand mixer dari Rafael Ini adonannya sudah benar-benar kalis Ini sudah elastis banget Tembus kandang seperti ini Kemudian diamkan 10 menit Lalu bagi adonan 10 bagian Dan semua bagiannya kita beri perwarna Disini sudah aku tulis perwarnanya Dari layar pertama sampai layar ke 10 Teman-teman bisa lihat sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Layar yang pertama Ini tidak ada warna Di roll spin Kemudian pipikan dan tumpukan semua adonan Diamkan adonan selama 30 menit Panaskan oven terlebih dahulu Baking selama 45 menit Jumlah 180 derajat Taraaa Jadi deh roti omrenya Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum teman-teman Bikin roti tawar pasta pandan Yuk Ini bahan-bahannya Sudah aku tulis semua Tepung Susu Gula Ragi Satu telur Dan 150 ml Susu UHT Ini semua bahannya kita mixer Sampai setengah kalis Kalau sudah setengah kalis Tambahkan margarin 30 gram Dan Sejumput garam Ini adonannya udah kalis Teksturnya seperti ini Tembus pandang Lalu aku bagi adonannya Menjadi dua bagian Salah satu dari bagiannya ini Akan aku mixer lagi Dan aku tambahkan pasta pandan Secukupnya mixer Sampai semua warnanya Tercampur merata Kemudian Diamkan adonan ini Selama 30 menit Atau sampai mengembang Dua kali lipat Ini adonannya sudah mengembang Ambil salah satu adonannya Kemudian di roll Seperti ini Lalu yang keduanya Di roll juga Pipihkan dan tumpuk adonan Lalu belah Menjadi beberapa bagian Gulung Seperti di video Lakukan Sampai semuanya habis Kemudian Untuk di bagian atasnya Kita gulung Ke arah dalam Seperti ini Gulungnya Sambil ditekan-tekan Agar teksturnya lebih rapi Kalau sudah rapi Tinggal kita masukkan Kedalam loyang Yang sudah diolesi Dengan margarin Kemudian Diamkan Tutup dengan kertas warping Diamkan selama 30 menit Sebelum dipanggang Olesi dengan Susu UHT Kemudian kita panggang Menggunakan oven Selama 30 menit Suhu 180 derajat Tara Sudah jadi nih Roti Tawar Pasta pandan Dari aku Rasanya enak banget Dan mudah Super empuk Dan enak banget Buat cemilan di rumah Selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman Bikin bolu jadul yang runyah dan manis Yuk bahan-bahannya 6 butir telur 300 gram gula pasir Dan vanili secukupnya Semua bahan ini Kita mixer Sampai putih Kental berjejak Aku menggunakan mixer Dari Raffel Ini bagus banget Buat bikin kue apa aja Kalau sudah putih Kental berjejak Masukkan 300 gram tepung Secara bertahap Disini aku menggunakan Tepung Segitiga biru Kemudian setelah Semuanya Selesai Dimasukkan Kita ratakan Menggunakan spatula Jangan lupa Untuk Loyangnya Atau cetakannya Diolesi dengan margarin Dan panaskan oven Terlebih dahulu Panggang dengan suhu 180 derajat Selama 25 menit Api atas bawah Disini aku menggunakan Oven Mito Hit MO77 Tara Jadi deh Bolu jadul Yang renyah Dan manis ini Rasanya enak Enak banget Buat cemilan Dan sambil ngopi Selamat mencoba ya Terima kasih Assalamualaikum teman-teman Bikin roti manis Topping sosis dan abon Yuk Masukkan semua bahan Bahannya udah aku tulis Semua bahan ini Akan kita mixer Sampai setengah kalis Kalau sudah setengah kalis Tambahkan Margarin Dan garam Kemudian mixer lagi Sampai kalis Teksturnya seperti ini Ini namanya window pan Sudah elastis seperti ini Kemudian diamkan Selama 1 jam Dan ditutup dengan plastik warping Nah ini udah 1 jam Kempeskan Kemudian bagi menjadi 12 bagian Disini aku timbang Sekitar 50 gram Kemudian bulatkan semua adonan Ambil adonan yang paling pertama Dibulatkan Pipikan menggunakan roll spin Lipat Lalu ditekan di kedua sisinya Agar lebih erat Masukkan ke kertas roti Diamkan selama 15 menit Olesi dengan kuning telur Aku pakai toppingnya ini Toppingnya udah aku tulis Untuk teman-teman Toppingnya bebas Mau pakai topping apa aja Kemudian panaskan oven Lalu Baking selama 35 menit Atau menyesuaikan oven teman-teman di rumah Disini aku menggunakan oven gas Tara Jadi deh roti manis Topping sosis Kalau mau pakai topping abon Juga bisa ya Rasanya super lembut Dan empuk banget Selamat mencoba Terima kasih Terima kasih sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya video ini Di social media kalian Terima kasih